Kata Nabi SAW, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Seorang yang merenungkan akan hal ini, bahwasannya sholat jamaah 27 kali lipat daripada sholat sendirian, maka harusnya dia semangat untuk sholat di masjid. Harusnya ya. Bayangkan kalau kita sholat zuhur di rumah, dapat pahala 4 rakaat. Tapi kalau kita sholat zuhur di masjid, 4 kali 27. Berapa itu? Masa gak bisa kali? 4 kali 7 berapa? 80. Tambah berapa? 27, 7 kali 4 berapa? 28. 108 rakaat. Apa bandingannya? 4 rakaat dengan 108 rakaat. Sangat jauh berbeda. Maka seorang yang tidak melangkakan kakinya ke masjid, maka sungguh dia merugi. Maka sungguh dia merugi. 27 kali lipat dia dapatkan. Bayangkan kalau ini berlaku selama setahun ya. Coba saya ingin kita hitung-hitungan ya, karena kalau kita dikalkulatorin biasanya semangat ya. Coba. Kita sehari 17 rakaat. Kali 365 sama dengan 6.205 rakaat kita sholat setahun. 6.205 rakaat. 6 ribuan ya. 6.200 rakaat per tahun itu kalau kita selalu sholat 5 waktu. Bayangkan kalau kita selalu sholat di masjid berarti kali 27. Sama dengan 167 ribu rakaat. Sungguh jauh berbeda antara 6 ribu rakaat dengan 167 ribu rakaat. Jauh bedanya sampai 160 ribu. Satunya cuma 6 ribu, satunya 167 ribu. Ini benar-benar akan kita rasakan perbedaannya jika di akhirat kelak. Jika di akhirat kelak, maka kita tahu ternyata kita sangat rugi kalau kita tidak sholat berjamaah. Itu setahun. Bagaimana kalau dua tahun? Bagaimana kalau tiga tahun? Bagaimana kalau empat tahun? Bagaimana kalau tiga puluh tahun? Bagaimana kalau empat puluh tahun? Pahalanya sangat jauh berbeda dibandingkan orang yang sholat di rumah tanpa berjamaah ya. Namun demikianlah kita masih dapati, kita sebagian kita bermalas-malasan untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Kenapa? Karena pahala yang Allah janjikan adalah pahala akhirat. Allah tidak mengatakan siapa yang pergi ke sholat berjamaah dapat kambing misalnya, dapat emas misalnya. Yang Allah janjikan adalah ampunan, pahala. Dan ini semua perkara yang goib. Saya yakin seandainya Nabi bilang, barang siapa yang sholat di masjid Fatimah ya. Barang siapa yang sholat di masjid Fatimah, sholat duhur dapat 27 ekor kambing, kira-kira rame enggak masjid ini? Rame. Banyak kambing di sini pasti. Namun demikianlah semua pahalanya berkaitan dengan suatu yang goib. Yang kita imani ya. Bahwasannya sholat berjamaah dilipatkan 27 kali lipat.